Halo teman-teman kembali lagi di channel saya oke teman-teman jadi kali ini ini ya teman-teman ya kita lagi mantau perangnya antara dok selawan 1 LC teman-teman karena kemarin kalian sempat ada yang request buat ngeliat perang antara dok ya teman-teman ya dan disini kita lagi mantau perang mereka cuy oke sebelumnya ini ini aja kita lihat dari membernya dulu cuy dari player 1 LC itu eh seberapa banyak sih mereka partisipannya ya teman-teman ya nih bisa dilihat disini kalau dari dari satu LC ini ada berapa kotak ngajik dari 123 kotakan ya teman-teman ya tiga kotak lebih lah tiga empat lah bisa dibilang empat tapi enggak sampai penuh ya temennya dan kalau dari dari dok itu ada satu ini berapa nih ini satu dua tiga empat lima ya bisa dibilang kalau disini dari sini kita bisa lihat sebenarnya dok lebih banyak ya teman-teman ya playernya partisipannya cuma kita nggak bisa ngeliat cuy player aktifnya itu disini ada berapa banyak yang ikut join war ya teman-teman kita nggak bisa ngeliat cuy jadi nih disini kayaknya dok itu nggak rame juga sih cuy ini karena ini banyak yang nggak keluar garis teman-teman nih kayak gini kayak gini nih dia nggak keluar garis sih coba kita lihat dulu teman-teman apakah mereka bantu kirim trup apa enggak ya cuy ya nah ini cuy kayaknya ada sih dari mereka yang yang cuma yang AFK juga ya teman-teman ya tapi kayaknya dari sini sih sebenarnya partisipan dok itu lebih banyak banyak ya cuy ya Nah tapi disini ada juga nih disini playernya nggak jalan teman-teman dia cuma nonton nih gua nggak tahu nih cuy perang dari kapan teman-teman gua nggak bisa lihat juga cuy karena apa ya teman-teman gua tadi barusan baru bangun cuy terus gua ngecek ini ada perang di sini cuy ini 1lc teman-teman dan yang gua tahu sih sebenarnya 1lc itu kan sebenarnya sebelumnya udah dilawan sama si si net ya temen-temen ya dan mereka kalah cuy si 1lc itu temen-temen 1lc kalah dan mereka muter cuy rutenya itu betul ada motong gitu ya temen-temen ini sebelah sini cuy nah tapi aneh ini cuy ini suwe banget ini emang nih ini kan tower ini sebelahan ya temen-temen ya towernya di sebelahan cuy ini nempel cuy tapi si net diem-diem bye anjir nih gua curiga anjir sama mereka ini ada mereka pasti ada Kongkalikong ya temen-temen ya gua pasti mikir mereka ada Kongkalikong cuy mereka pasti ada perjanjian temen-temen mereka pasti ada keperjanjian cuy karena apa ya gua mudah merhatiin jadi pergerakannya temen-temen ya sama gerak-geriknya ya ada satu aliansi cuy yang rada aneh menurut gua ya temen-temen jadi kita coba pantau cuy sampai terakhir nanti lost island ya temen-temen ya nanti gua coba bakal kasih tahu kalian cuy kalian sih mana yang pergerakannya itu mencurigakan ya cuy ya pokoknya kan kita tuh kita tuh udah beraliansi cuy cuma ya ya begitulah temen-temen ya radaan cuy oke di sini durabiliti ini ada dua tower ya temen-temen ya di sini ada dua tower cuy antara satu LC sama dok tapi yang di sini eh yang durabilitinya lumayan drop dari dok ya temen-temen ya mereka ngarah kesini semua cuy dari pihak doknya juga mereka lebih prepare lebih defense kesini temen-temen dan di sini kalau yang di sini paling cuma beberapa drop doang ya temen-temen yang masuk ke situ cuy jadi lebih banyak pro unit mereka tuh buat buat nyerang yang sebelah sini cuy entah gua apa mereka kurang player apa gimana gua enggak tahu juga cuy tapi entah karena kejauhan kali ya karena sebenarnya kayak gini tuh kejauhan tuh ngaruh juga cuy kalau kejauhan itu ngaruh temen-temen dan posisi di sini tuh eh ini areanya si ini ya temen-temen ya si net ya temen-temen ini DM ada resident di sini cuy dan kode resident ini enak temen-temen karena bisa random bisa bebas teleport ya temen-temen ya jadi di area sini nih pasti mereka bisa cuy ini ini siapa nih s5a ya temen-temen ya ini s5a di sini cuy s5a udah sampai sini temen-temen nih s5a udah sampai sini akhirnya s5a bisa masuk area pohon ya cuy ya karena mereka sebelumnya itu sebelumnya mereka ketutup ya temen-temen ya kayak si ungu cuy si ungu itu kayak gini juga temen-temen nih si ungu masih di area zona mereka cuy oke kita coba mantau perangnya lagi ya cuy ya ini 75 temen-temen ini bisa dibilang si ini sih cuy si si apa namanya si satu LC ya temen-temen ya ini bisa dibilang begitu cuy karena mode defense nya mode defense nya di dock ya temen-temen ya dan kita nggak tahu nih dari dock ini udah semua player terkuat buat mereka keluar apa belum cuy masalahnya kalau player nya bukan player terkuat itu juga mempengaruhi sih belum tentu itu bisa kalau bisa dilihat intinya temen-temen ya apa namanya antara Z apa dock selawan satu LC itu yang menang yang kuat berarti siapa gitu kan itu belum dilihat cuy tapi kalau gua ngelihat dari sebelumnya kayaknya si tower nya yang yang nyambut ya temen-temen ya yang nyambut itu dari jadi sih ini cuy si satu LC aja ya yang nyambut dan ini nih ini apa dihancurin apa gimana nih si kuning ini cuy masalahnya nih jalannya putus nih cuy coba tower ini apa mereka coba tadi sebelumnya udah ngancurin dulu ya masalah ini store disini nih nih ini nggak bisa ya temen-temen ini rada aneh cuy ini seharusnya nyambung loh ini nih ini nggak bisa gini cuy ini kayaknya ada tower yang dihancurin atau di dismantle ya temen-temen ya nih towernya tapi kalau di dismantle kalau cuma hancur masa dia cuma bikin satu tower yaitu ya mungkin aja sih sebenarnya yaitu satu tower ya cuy ya karena disini kan eh ini tower mereka tuh udah dipucuk-pucuk ya temen-temen ya nih jadi mungkin masih sedikit terus mereka pasang tower dan tempat aneh juga kenapa anehnya kalau emang di di tower si kuning ini dihancurin ya temen-temen ya dan mereka nggak nge-dev itu aneh sih aneh cuy oke disini durability masih naik-naik terus ya temen-temen ya masih naik lagi cuy disini perangnya pasti lumayan lama sih oke temen-temen coba kita skip lagi videonya temen-temen ya nanti kita coba tahu ini lumayan rame juga sih sebenarnya partisipan perangnya ya cuy ya tuh oke temen-temen oke temen-temen jadi kita coba mantau towernya lagi ya cuy ya dan disini buat towernya si dock itu udah durability lumayan pulih temen-temen 91% ya cuy ya dan disini kalau gua lihat lihat itu ada S5 ayat cuy ya nih S5 mereka coba ngebantu ini cuy si dock ya tentunya ini tapi gua lihat itu fokus mereka ini cuy ini cuy ke player sih ini cuy ini sih yang ini cuy ya nih bintang kuning ini cuy nih mereka nge-zero orang ini terus anjing dari tadi tuh ini cuy di zero terus di sama S5 ayat teman-teman ya jadi si ini nggak bisa keluarin eh pro unit dia cuy nggak tahu deng bisa apa enggak ya temen-temen ini tapi Godzilla keluar C tapi ada yang ngedev join nih nih oke ini ya tonton ya nih jadi si si ini cuy ini si butcher ya temen-temen ya jadi dia ini ada trop yang dipakai buat nge-defense itu ini kalian bisa lihat ya temen-temen ini ada trop yang dipakai buat nge-defense cuy gua nggak tahu nih pro apa namanya pro unit apa bukan yang dia pakai buat nge-defense tapi dia juga ada buat kirim pasukan cuy ini ada kirim pasukan juga temen-temen jadi mungkin dia punya dua unit yang lumayan kuat juga sih mungkin ya temen-temen ya atau dia coba pakai satu unit gua juga nggak tahu cuy ini soalnya dia nih kalau gua pantau nih dia belum keluar pasukan sih temen-temen ya ini coba kita pantau lagi cuy nah disini nggak ada nih temen-temen nih nih ini temen-temen dia yang lagi ngancurin kesini kan ini kena kick ya temen-temen ya ini kena gebuk cuy jadi ininya pada balik semua dan disini gua nggak lihat pasukan dia cuy jadi mungkin gua akan ambil kesimpulan pasukan dia dipakai buat nge-defense terus ya cuy itu serangan dari si S5 A cuy makanya kesal juga sih cuy kalau diserangin terus hilunya itu kepala kalau kalau kita pas nyerang ya temen-temen ya itu kesel sih cuy dan durability kalau kita memulihin durability itu nah tuh cuy keluar di pasukan dia nih dan kalau kita kita mulih durability itu tuh mentok itu bisa sampai seribuan cuy per berapa ya 30 30 berapa 300 eh dulu gua lupa cuy 200 apa berapa gitu durability nya ya temen-temen ya nih dia naikin durability nya cuy biar kita tidak zero anjir ini disini masih sengit banget ya temen-temen ya disini masih sengit banget cuy perangnya nih 90% lagi kayaknya sih bisa balik sih 100% temen-temen kayaknya coba kita lihat ya setelahnya ya temen-temen ya ini si ini mulai nyerang sebelah sini cuy gua nggak tahu nih ini mulai perubahan arus apa gimana nih cuy disini 90% temen-temen dan disini mereka coba nyerang sebelah sana cuy ayo siapa yang menang temen-temen kita pantau ya cuy ya disini ini S5A temen-temen tapi S5A tahunnya belum nyentuh bareng si kuning ini ya cuy ya eh kuning lagi siapa si satu LC ya cuy ya ini kalau dilihat dari sini sih mereka punya dendam pribadi cuy si S5A sama si satu LC ya temen-temen ya karena mereka disini kan nggak bisa masuk nih temen-temen nih eh akses mereka disini ditutup cuy sama si triple V juga temen-temen aksesnya ditutup cuy jadi mereka makanya muter ke sebelah sini temen-temen dan gua yakin disini mereka bakalan tempur lagi ya cuy ya lawan si satu LC cuy oke temen-temen nih disini mulai pola serangannya mulai berubah cuy pola serangannya itu mulai berubah temen-temen disini coba nih kita lihat temen-temen apakah eh si satu LC modenya berubah jadi defense ya cuy ya karena kalau modenya berubah jadi defense berarti sekarang seharusnya yang unggul itu berarti kan sih eh dok ya temen-temen ya seharusnya cuy coba kita lihat lagi temen-temen tapi disini mereka masih coba nyerang ke sebelah sini cuy 97% 95 atau temen-temen ya ini masih nggak terlalu jauh sih cuy ini 97 94 tonton oke temen-temen kalau dilihat dari sini ya cuy ya eh disini tower mereka itu udah jadi 100-100 terus cuy nih durabilitinya udah balik cuy tapi playernya berkurang temen-temen playernya ini player fightnya berkurang cuy dari satu LC ini juga kayaknya nggak banyak ya cuy ya nih disini berubah mode cuy kayaknya sih satu LC jadi defense ya temen-temen ya disini cuy ini ini mulai dihancurin tower ya temen-temen tapi masih ada perlawanan cuy dari satu LC ya temen-temen ini masih ada perlawanan temen-temen tapi mereka jadi mode defense ya temen-temen ya nih ke tower sebelah sini cuy partisipannya makin kesini makin berkurang temen-temen soalnya ini durasinya udah lumayan lama banget kalau gua harus record semua ya temen-temen ya jadi ini gua potong-potong aja cuy ini 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 sampai wah lumayan capek sih cuy nge-record apa sih namanya kita mantau ya temen-temen ya kita mantau lumayan lama cuy takut kalau kita ke skip lagi kayak kemarin ya kan perang antara doks lawan ZLS itu cuy kita nggak ngelihat akhirnya ya kan itu kan enak banget cuy jadi disini gua coba standby ya temen-temen ya ini baterai gua lumayan ini sih ya semoga kita bisa mantau perang akhir mereka ya cuy ya disini 98% temen-temen tapi ini makin lama makin berkurang cuma cuy partisipan dari si satu LC ya temen-temen ya entah itu karena stamina atau fungi ya kan gua juga nggak tahu cuy atau mereka mulai lelah ya temen-temen ya ini dari doks lumayan masih banyak sih yang ikut ya temen-temen ya nah cuy towernya mah cuy nah ini aja ya ini masih ngelawan sih cuy sebenernya cuma iya itu berkurang cuy player ininya ya temen-temen ya faktor mereka berkurang cuy nih disini masih masih berkurang temen-temen ini ada mantis disini ini bisa jadi satu tempat seharusnya di sebelah sini juga bisa temen-temen ini faktornya berkurang cuy dari satu LC temen-temen ini emang benar-benar berkurang cuy ini kalau nggak salah disini bisa dua spot disini ada dua orang seharusnya bisa TP sebelah sini tapi nggak ada yang masuk cuy sebelah kanannya ini ada tower ya berarti ada satu player bisa masuk ke sini nih seharusnya temen-temen ya wah ini mana nih lumayan lama sih perangnya cuy ini penyerangannya ya temen-temen ya bisa dibilang imbang sih cuy tapi kita nggak mungkin cuy eh pasti seharusnya mereka ini ada yang ini cuy ada yang nyerah ya temen-temen ya paling nggak cuy ada yang nyerah tapi disini coba kita lihat sih masih bertahan ya walau maksain sih kalau setahu gua ini kayak gitu cuy ini dari satu LC mulai maksain buat standby temen-temen entah kayaknya stamina juga ngaruh sih cuy kayaknya stamina mulai drop juga cuy ini lumayan lama soalnya cuy nah ini masuk ke temen-temen tuh kayak gini terus Joy gila masih ngelawan cuy si satu LC ini cuy ya nih cuma walaupun cuma beberapa orang cuy mereka masih coba standby temen-temen ini gua yakin yang depan-depan sini udah habis-habisan sih cuy ini cuy ini mereka udah setiap habis-habisan yang depan sini cuy coba sih ini satu LC player terkuatnya siapa ya coba kita lihat sih dari kill aja sih paling lucifer lucifer bucar 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 ya temen-temen ya armadus lucifer lucifer ada kali depan sini lucifer nah ini lucifer cuy lucifer armadus disini yang kita bisa lihat armadus ini cuy armadus sama satu lagi tadi siapa ya temen-temen ya lucifer bucar ya temen-temen bucar kayaknya tadi gua ngelihat tuh tapi dimana ya si bucar kayaknya nggak ada temen-temen si bucar kayaknya nggak ada cuy nah ini dia ya temen-temen ya si lucifer lucifer masih keluar nggak nitropnya nih kita coba kelihatan dia ya cuy ya oh diserang cuy hidrat diserang sahabat tapi ya Oh dari ini cuy si si dox ya temen-temen ya si dox si dox dia mulai nyerang hil kesini nih nyoba testing kali aja ya ini masih kedot juga sih cuy ngedefensnya apa kabisan fungih abadain ya cuy ya ini soalnya nih masih kedot di depan sini ya cuy ya walaupun nggak banyak playernya cuy nih walaupun playernya nggak banyak no apa-apa dari ini juga udah mulai krisis sih gua nggak tahu sih dari dox apa mulai krisis juga fungih entah stamina nya ya kan tapi disini mereka tadi ngerally itu nggak tembus cuy ini mulai berkurang sih dari kedua belah pihak ya temen-temen ya tuh walaupun kelihatannya rame tapi ini kita nggak bisa ngelihat juga jimlik pakai trop apa nih jangan-jangan pakai T10 T9 ya kan kita belum Geko temen-temen ini udah masuk reset temen-temen tapi stamina gua masih mulai setengah ya teman-teman setengah cuy stamina kita gara-gara kemarin kita nyoba ngedef apa sih namanya kita kemarin nyoba ngedef disini cuy si LAD ya temen-temennya di sebelah sini cuy stamina kita habis jadinya temen-temen oke ini tower jadi 100% lagi cuy ini 100% juga dia bakalan ramah-lama ya temen-temen ya tapi coba kita pantau cuy yang kita ambil coba nanti kita ambil kesimpulan akhirnya disapa nih yang bakalan masih bertahan ya kan gue bisa ambil ke ces cuy oke temen-temen oke temen-temen ini hasil akhirnya ya temen-temen ya setelah perjalanan panjang cuy duel tanpa akhir ya temen-temen ini lebih dari 2 jam cuy lebih dari 2 jam temen-temen dan disini akhirnya tower dari 1 lc hancur ya temen-temen ya nih 7 detik lagi cuy 7 detik lagi tower 1 lc ini ya temen-temen ya dan disini cuma ada beberapa player doang cuy yang tersisa nih temen-temen dan disini hancur ya temen-temen ya towernya dan disini mereka coba ngebangun tower lagi cuy ngancurin daerah sebelah sini ya temen-temen towernya ini 2 tower ini juga mulai diserang temen-temen nah ini dari player dari 1 lc mulai pada mundur semua temen-temen disini udah gak ada yang tersisa cuma beberapa player doang ya temen-temen ya ini perangnya panjang sih cuy tuh sampai jam 9 an temen-temen tadi itu sekitar jam setengah tujuan sih dari jam 6 an udah mulai cuy jadi 3 jam itu mereka udah mulai perang ya temen-temen ya durasi perangnya itu 3 jaman temen-temen oke jadi dari perang ini perang yang lumayan lama cuy 3 jam dan akhirnya perangnya dimenangkan oleh aliansi dog ya temen-temen ya dari dog selawan 1 lc cuy oke paling itu aja temen-temen semoga kalian suka video ini oke gitu aja temen-temen video dari saya kalau kalian suka video ini kalian bisa like dan subscribe dan jangan lupa share ke temen-temen kalian cuy paling gitu aja video dari saya see you next video bye 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 bye